Bayangan berdarah jelit delapan. Ia letakkan cawan sendiri ke meja, lalu menyodorkan ketiga mangkok berisikan masakan itu kehadapan seng pemuda. Pada mangkok yang pertama berisikan selapis benda berwarna putih salju lapisan itu mirip dengan minyak babi yang telah membeku dalam mangkok. Pada mangkok yang kedua berisi tiga buah bulatan berwarna merah tawar, kecuali warnanya sangat aneh bentuknya mirip dengan kentang. Sedang pada mangkok yang ketiga berisikan kuah kental berwarna hijau tua, entah berisikan benda apakah di balik kuah itu. Sambil angkat sumpit kembali paktian cuncu berkata, keponakan C.E. Xiaoli sudah lama menanti kedatanganmu di ruang belakang ayoh cepat cicipi masakan ini. Ia segera menggerakan sumpit sambil menuding mangkok pertama katanya, mangkok ini berisi telapak beruang seribu tahun keponakan C.E. Silahkan, Xiaoling mengambil sesendok dan dimasukkan ke dalam mulut rasanya betul dua lezat sehingga tak terasa ia berpikir, paktian cuncu betul dua seorang manusia yang pintar merasakan nikmatnya masakan, sambil menuding bulatan dua merah yang ada dalam mangkok kedua kata paktian cuncu lagi. Ini yang dinamakan cinceng soat liancu keponakan C.E. Silahkan mencicipi sebutir, Xiaoling menggerakan sumpitnya mengambil sebutir bulatan itu dan dimasukkan ke dalam mulut sebelum ia telan mendadak terdengar suara langkah kaki berkumandang datang. Dari balik kabut dupa yang tebal perlahan-lahan muncul seorang ngona berbaju putih. Siang soat apa maksudmu datang kemari tegur paktian cuncu dingin? Dengan penuh rasa hormat siang soat menjura. Budak mendapat perintah untuk mengundang C.E. Kongcu, agaknya paktian cuncu menaruh rasa sayang terhadap putrinya dia segera mendehem dan berpaling ke arah Xiaoling. Ilmu memasak dari Xiaoling lebih hebat beberapa kali lipat dari kepandayan para koki istana es. Aku rasa ia tentu sudah memperhatikan hidangan untuk keponakan C.E. Bagaimana kalau kau pergi mengunjungi dirinya? Perlahan-lahan Xiaoling mengambil keluar soat liancu dari mulutnya dan berpaling ke arah C.E. Toanyo. C.E. Toanyo tersenyum. Sewaktu kau berjumpa dengan kuncu tempo dulu usiamu masih sangat kecil tidak nyana kuncu masih memikirkan dirimu hingga sekarang ayoh cepat menemui kuncu apa yang kau nantikan lagi duduk termangu dua di sana, dengan perasaan apa boleh buat Xiaoling bangun berdiri dan berlalu mengikuti siang soat. Setelah keluar dari ruang besar berkabut tebal dan menerobosi dua buah halaman besar sampailah mereka di dalam sebuah ruang kecil mungil tapi amat indah bentuknya. Seorang darah bergaun merah keperak dua anduduk di atas sebuah kursi di tengah ruangan kepalanya tertunduk rendah membawa beberapa bagian perasaan malu menanti Xiaoling dengan dipimpin siang soat telah tiba di dalam ruangan ia masih menunduk. Siang soat segera berbisik di sisi telinga Xiaoling, dialah kuncu kami ia sudah lama menantikan dirimu dalam ruangan ini nah cepat hunjuk hormat. Habis berkata dengan genit ia mengerling sekejap ke arah seng pemuda kemudian buru-buru berlalu dari ruangan tersebut. Kini dalam ruang kecil yang indah dan mungil tinggal Xiaoling serta si darah berbaju merah itu dua orang masing-masing duduk saling berhadapan tanpa seorang pun yang bukan suara terlebih dahulu. Walaupun beberapa kali Xiaoling bermaksud memecahkan kesunyian yang mencekam tapi ia sama sekali tiada bayangan apapun terhadap peristiwa yang pernah tempo dulu. Karena itu pemuda ini merasa bingung harus membuka pembicaraan dari mana. Suasana hening selama seperminum teh lamanya akhirnya si darah berbaju merah itu buka suara terlebih dahulu. Berkat rahmatian, Cai He baik dua saja moga dua kuncu pun demikian. C.S. Yang Kong masih ingatkah kawakan peristiwa yang terjadi tempo dulu? Kena ditanya soal tempo dulu Xiaoling termangu dua dengan bimbang dia pandang gadis tersebut dengan mendelong. C.S. Yang Kong kenapa kau tidak bicara apakah sudah lupa sambung darah berbaju merah itu lebih lanjut? Kuncu lama berdiam dalam istana es yang jauh dari Tionggoan dalam kemewahan yang berlimpah sedang Cai He tidak lebih hanya seorang gelandangan kata Xiaoling sambil menyeka keringat yang mengucur keluar makin deras. Ah 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 ah, kiranya disebabkan perbedaan tingkat kau malu bicara tuh kasih darah sambil tersenyum. Aku masih mengirakah sudah melupakan sumpah kita tempo dulu oh oh oh, akhirnya berhasil ku jawab juga pertanyaan yang paling sukar ini diam dua Xiaoling menghembuskan napas panjang. Terdengar si darah berbaju merah itu melanjutkan kembali kata duanya, waktu itu walaupun kita masih anak kecil yang tidak tahu urusan tapi terhadap pembicaraan yang pernah kita lakukan dahulu tak terlupakan hingga kini mengikuti bertambahnya usia, Ingatan tersebut semakin nyata, perlahan dua dia mendongak memandang sekejap wajah Xiaoling lalu tambahnya, ternyata wajahmu jauh lebih tampan dari apa yang kupikir dalam hati selama ini, sepasang pipinya berubah merah dengan perasaan jengah ia mengerling kemudian menunduk. Sejak memasuki ruangan Xiaoling belum pernah memandang sekejap pun ke atas wajah darah berbaju merah itu. Kini setelah sepasang metu bertemu ia baru merasa bahwa darah yang berasal dari istana es ini mempunyai kecantikan yang luar biasa. Tampak alisnya melentik sepasang metu bening berkaca, hidungnya mancung dengan bibir yang kecil sungguh membesonakan sekali. Dengan malu dua gadis itu tertawa ujarnya lagi, beberapa kali aku mendesak Tia untuk membawa kau untuk mengunjungi istana es di Pak Hei tapi setiap kali ia melupakan hal ini. Haaai karena urusan ini aku harus beberapa kali menangis dan ribut akhirnya Tia baru membawa aku mendatangi daratan Tionggoan untuk mendatangi kau, agaknya ia dibikin mabok oleh kenangan lama setelah berpikir sebentar sambungnya, ketika kita bermain dua di belakang istana es tempo dulu kau minta aku jadi pengantin perempuan aku terus tidak mau dan akhirnya kau jengkel dan terus menangis. Setelah melihat kau aku baru menyetujui aai walaupun kejadian ini sudah berlangsung beberapa tahun yang silam serasa barusan terjadi di depan metu saja, kali ini siau ling dibikin gelagapan sampai tidak dapat mengecapkan sepatah katapun terhadap kejadian tempo dulu pemuda ini sama sekali tidak tahu. Walaupun darah berbaju merah itu mengecapkan dengan begitu mempesonakan begitu kesengsem namun bagi siau ling hanya kosong dan putih bagaikan kertas kosong. Untung darah berbaju merah itu tidak sampai menunggu jawaban dari seng pemuda telah menyambung kembali, entah apa sebabnya selama banyak tahun ini aku selalu dikesalkan oleh kenangan indah yang terjadi tempo dulu. Aai apakah kau juga berperasaan seperti apa yang kupikirkan, siau ling merasa benaknya kacau tak terpikirkan olehnya barang sepatah kata jawaban pun. Eee, kenapa kau tidak berbicara tegur si darah berbaju merah itu dengan suara halus? Kuncu, siau ling mendehem. Jangan memanggil aku dengan sebutan kuncu tukas gadis itu dengan cepat. Lalu kau suruh aku memanggil dirimu dengan sebutan apa seperti kita masih kecil aku memanggil kau dengan sebutan saudara giok dan kau sebut aku dengan nama yang dahulu saja, Dia panggil aku dengan sebutan adik giok diam dua pikir siau ling dengan hati cemas. Ini membuktikan usianya jauh lebih tua daripada cei giok aku seharusnya panggil dia enci, tetapi enci apa siapa namanya apalagi aku siau ling tidak pernah kenal dengan dia Mana boleh panggil gadis ini sebagai enci pikiran ini bagaikan roda berputar ribuan kali dalam benaknya sekalipun begitu belum juga ia peroleh jawaban yang tepat. Eeei kenapa darah berbaju merah itu berseru lagi sambil mengedipkan matanya? Apakah kau lupa dengan nama ku siau ling tertawa jengah? Tidak salah untuk sesaat cai hal lupa dengan nama kuncu, jadi selama banyak tahun ini kau belum pernah teringat akan diriku seru darah berbaju merah itu dengan air muka berubah. Benarkah cucu C.E. Toanyo yang lenyap masih merindukan dirinya aku tidak tahu pikir siau ling dalam hati. Bagaimana aku boleh mewakili orang lain untuk memberi jawaban atas pertanyaan yang menyulitkan ini, karena dalam hati berpikir demikian tak terasa perasaan itu muncul dalam wajahnya alis berkerut air muka penuh diliputi oleh kemurungan yang tebal. Di atas selembar wajah darah berbaju merah yang dingin tersungginglah suatu senyuman yang penuh kesedihan ujarnya lambat. Dua, selama banyak tahun ini apakah kau telah jatuh cinta dengan perempuan lain? Tidak jawaban dari siau ling ini meluncur keluar tanpa ia sadari. Seketika itu juga kemurungan yang meliputi wajah si darah berbaju merah tersapu bersih ia tertawa hambar. Jadi kau merasa kedudukan Tia terlalu tinggi dalam dunia persilatan sehingga kau merasa rendah diri dan malu, soal ini, soal ini, tidak usah ini itu lagi. Ibu paling sayang diriku dan Tia selama ini selalu mendengarkan perkataan ibuku sekembalinya ke dalam istana es biarlah aku suruh ibu memerintahkan Tia membawa kau pulang ke istana es kemudian biar Tia menurunkan seluruh kepandayan silatnya kepadamu. Di kemudian hari kau yang menggantikan Tia menjabat sebagai ciang bunjian istana es, jangan, jangan, siau ling jadi cemas dan berseru kalang kabut. Siapa yang bilang tidak boleh aku pasti akan melakukan hal ini untukmu, ia merandek sejenak tanpa memberi kesempatan kepada siau ling untuk bicara ia sudah mendahului kembali, sudahlah kita jangan membicarakan urusan ini lagi coba kau lihat wajahku sekarang kalau dibandingkan dengan dahulu lebih jelek atau lebih cantik kuncu berwajah cerah kecantikannya tiada tandingan di kolong langit, Nah, nah kau panggil aku dengan sebutan kuncu lagi apakah kau tak bisa memanggil dengan namaku siapa yang tahu siapa namamu, pikir siau ling dalam hati, untuk beberapa waktu ia gelagapan. Dengan sedih darah berbaju merah itu menghela nafas panjang. Adik Giyok apakah kau sudah betul dua lupa siapakah namaku waaah, waaah bahaya pikir siau ling dengan hati gelisah. Kalau begini terus rahasiaku bisa terbongkar lebih baik aku cari alasan untuk mohon diri, sewaktu ia pamit mendadak muncul seorang dayang berbaju putih masuk ke dalam ruangan dengan membawa nampanku malah di atas nampan terdapat dua cawan terpaksa ia bersabar dan bungkam. C.E. Siyankong silahkan minum teh hujardai yang berbaju putih itu sambil menggusurkan cawan air teh itu ke tangan seng pemuda. Siauling segera menerima cawan itu dan diletakkan di atas meja sedang ia sendiri buru-buru bangun dan memberi hormat. C.E. Siyankong sejak kapan kau belajar adat istiadat bau macam begini goda si pelayan sambil tertawa cekikikan. Mendadak terdengar darah berbaju merah itu menghela napas panjang. A.A.A.A.I. sewaktu bermain di istana es di lautan utara tempo dulu ia selalu memanggil aku dengan sebutan kuncu. A.A.A.I. bagaikan terhadap orang asing saja, tempo dulu baik kau maupun aku masih bocah yang tidak tahu urusan buru-buru Siauling membela diri sendiri. A.A.A.I. dan kini kita semua sudah tumbuh jadi dewasa sudah tentu antara lelaki dan perempuan ada batas duanya, dayang berbaju putih itu melirik sekejap ke arah mereka berdua akhirnya sambil tersenyum diam dua mengundurkan diri dari sana. A.A.A.A.I. sepeninggalnya dayang tadi senyuman yang semula menghiasi bibir darah berbaju merah itu lenyap tak berbekas dan sebagai gantinya hawa amarah menghiasi wajahnya. Agaknya gadis ini makin dipikir makin kesal dan marah mendadak ia sambar cawan pualam yang ada di meja dan dibantingnya ke atas tanah. A.A.A.A. cawan tadi hancur berkeping dua sedang air teh munkrat membasai seluruh badan Siauling. Sebetulnya waktu itu Siauling lagi memikirkan satu care yang baik untuk mohon diri sehingga rahasianya tidak sampai bocor mendengar suara pecahan cawan pemuda ini jadi tertegun dan meloncat kaget. Segera ia berpaling tampak olehnya dengan wajah penuh kegusaran sepasang metudara berbaju merah itu memancarkan cahaya tajam agaknya ia hendak marah dua. Rasa kaget yang menyerang pemuda tersebut kali ini tak tertahan lagi pikirnya. Demi aku C.E. Toanyo tiada sayang duanya mengikat permusuhan dengan parang Hiong Hoohan di kolong langit. Tujuannya tidak lebih hanya meminta aku suka menyaru sebagai cucunya C.E. Giok untuk menghadiri perjamuan ini. Siapa sangka dibalik kejadian tersebut sebenarnya tersangkut pula suatu kisah cinta yang berbelit. Dua setelah aku menyanggupi untuk pikul ke semuanya ini ada baiknya menyelesaikan dulu persoalan ini sampai akhir bila mana sampai terjadi hal. Dua yang tidak menyenangkan bukankah yang terkena adalah C.E. Toanyo sendiri karena berpikir demikian pikirannya terluka dan sambil tersenyum ia berpaling ke arah gadis berbaju merah itu. Peng J.E. Apakah kau marah padaku siapa yang suruh kau panggil aku peng J.E. Aku apamu kau anggap dirimu sesuai untuk panggil aku dengan sebutan peng J.E. Karena masih mendongkol darah berbaju merah itu marah dua. Kena disemprot dengan kata dua yang tajam siowling kembali dibikin kebuakan sehingga kebingungan dan bungkam. Aku tidak ingin kau menyanjung dua dan cari muka dengan diriku maki gadis itu lebih lanjut. Melihat aku marah hatimu ketakutan lantas mau merayu diriku? H.M.M. Dalam hati sejak semula sudah tidak teringat dengan diriku omongan mesra palsu tidak suliku dengarkan lagi, melihat gadis itu masih marah dua siowling menghela nafas panjang. Kuncu untuk sementara waktu aku berharap kau jangan marah dua dulu bagaimana kalau dengarkan dulu sepatah dua patah kata cai hai aku tidak mau dengar kau cepat gelinding pergi dari sini, jerit darah berbaju merah itu dengan suara yang melengking. Melihat sepasang matanya memancarkan cahaya penuh nafsu membunuh dan agaknya ingin turun tangan siowling terpaksa bangun berdiri seraya menjura. Jikalau kuncu begitu benci diriku cai hai lebih baik mohon diri sampai di sini saja, sembari putar badan ia berlalu. Berhenti mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang bentakan gusar dari gadis itu. Terpaksa siowling putar badan. Kuncu ada petunjuk apalagi tanyanya sambil menjura. Apa yang hendak kau katakan tadi cai hai sama sekali bukan cai hai giok oleh karena itu sama sekali tidak tahu peristiwa yang pernah terjadi. Tempo dulu hal ini membuat kuncu bersedih hati, kau bukan cai hai giok lalu siapa kau jelas gadis ini dibikin melengah dengan berita tersebut. Cai hai siauling, 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 tidak salah cai hai telah mendapat budi pertolongan dari C.E. Toanyo maka dari itu aku sanggupi permintaannya untuk menyaru sebagai cucunya C.E. Giok yang lenyap tak berbekas. Ia merandek dan menghela nafas panjang tambahnya. Pada mulanya C.E. Toanyo sama sekali tidak pernah menceritakan kisah cinta antara C.E. Giok dengan dirimu. Kalau sejak dulu cai hai tahu akan kejadian seperti ini tentu saja tak akan ku terima permintaannya, kenapa timbrung si darah berbaju merah itu tiba-tiba. Cinta kasih seseorang adalah suatu kejadian yang amat penting. Cai hai menyaru sebagai C.E. Giok sehingga mendatangkan salah tanggapan dari Nona sebagai sahabat karib. Bila aku mengaku terus-menerus bukankah tindakanku ini merupakan suatu perbuatan dosa yang amat besar, dari sepasang metu darah berbaju merah itu segera memancarkan cahaya penuh hawa napsu membunuh. Setelah mengetahui perbuatan suatu perbuatan dosa kau tahu apa yang harus kau lakukan menurut pendapat Nona Sahut Siawling Tertegun. Nama baik seorang gadis serta kesuciannya lebih penting dari kematian kau menyaru sebagai C.E. Giok mengakibatkan kesucianku menderita kerugian besar di kemudian hari. Mungkin saja kau bisa berbangga dengan orang lain dengan mengatakan kuncu dari Istana S. Lautan Utara pernah berbuat demikian dengan kau. Coba pikir kau suruh aku bagaimana punya muka untuk tancapkan kaki lagi dalam dunia. Kalau aku seorang sisya wa adalah manusia rendah macam itu, aku tak akan mengaku kalau aku sedang menyaru nama orang lain. H. M. M. Kendati kau licit bagai rasa dan pintar putar balik omongan pun aku tak akan percaya kepadamu kecuali kau segera gorok leher bunuh diri. Seorang lelaki sejati tak akan juri terhadap suatu kematian ujar Siawling sambil menghembuskan napas panjang. Kalau nona merasa aku orang sisya wa telah menghina dirimu dan menginginkan jiwaku aku rela saja menuruti omonganmu tapi dalam keadaan dan waktu seperti ini aku tak boleh mati. Bagi seorang makhluk manusia persoalan yang paling dibenci paling menyiksa batinnya adalah suatu kematian pepatah mengatakan dari dulu hingga kini manusia tak terhindar dari suatu kematian. Kalau soal mematipun aku tidak takut persoalan apa yang tak dapat kau utarakan manusia mati meninggalkan nama burung lewat meninggalkan suara walaupun aku Siawling tidak berharap namaku tetap harum. 100 keturunan kemudian aku pun tidak ingin meninggalkan nama busuk selaksa tahun kemudian. Dan kalau nona percaya kepada aku Siawling harap kau suka memberi kebebasan kepadaku selama beberapa tahun agar aku bisa membersihkan diri dari segala fitnaan serta nama busuk dalam dunia persilatan. Dan setelah aku tentu akan datang menyerahkan diri menanti keputusan hukuman dari nona, ehm walau apa yang kau ucapkan sangat menarik hati tapi sayang aku tak bisa percaya. Alis Siawling langsung melentik sepasang matanya memancarkan cahaya tajam katanya dengan nada serius, sekalipun nona percaya harus percaya tidak percaya pun harus percaya. Maaf aku mohon diri terlebih dahulu, selesai berbicara ia putar badan dan berjalan dengan langkah besar. Mendadak bayangan manusia berkelebat di depan mata, tanpa meninggalkan sedikit suara pun tahu dua darah berbaju merah itu sudah melewati dirinya dan menghadang di depan tubuh. Nona sungguh indah gerakan badanmu puji Siawling sambil mundur dua langkah ke belakang. Di kolong langit siapa yang tak kenal dengan ilmu langkah Ciet Hoan Poh atau tujuh langkah setan dari istana es yang telah menggetarkan sungai telaga apa perlunya kau memuji lagi? Beberapa kali Siawling ketanggor batunya marah juga dibuatnya dalam dua pikirnya, karena merasa bersalah maka setiap kali aku bersikap mengalah kepadamu kalau kau tidak juga tahu diri. HMM jangan salahkan aku pun akan berlaku kasar, tak tertahan lagi ia tertawa dingin. Cukup ku dengar dari namanya tujuh langkah setan sudah dapat ku ketahui kalau ilmu tersebut bukan dari aliran lurus, ooo, jadi kau ingin coba teriak darah berbaju merah itu gusar. Tentu saja sahut Siawling sambil melirik hawa murninya dari pusar mengelilingi seluruh badan. Walaupun di luaran ia bicara sangat enteng padahal dalam hati sama sekali tidak berani memandang enteng ilmu langkah yang dimiliki gadis berbaju merah ini diam dua ia sudah melakukan persiapan. Tampak si darah berbaju merah itu menggerakkan badannya yang langsing lalu berputar dua kali mendadak badan gadis tadi lenyap sebagai gantinya muncul dua sosok bayangan merah yang datang menyerang dari dua jurusan yang berlawanan. Melihat kehebatan ilmu tersebut Siawling baru merasa terperanjat. A-a-a-ah kiranya ilmu tujuh langkah setan mempunyai keistimewaan dalam hal ini serunya. Karena tidak tahu harus menyerang arah mana yang benar terpaksa sepasang telapak tangannya bersama dua didorong ke depan menghajar dua sosok bayangan manusia tersebut. Mendadak terlihat bayangan tadi mundur ke belakang meloloskan diri dari datangnya serangan bayangan tubuh lenyap tak berbekas dan sebagai gantinya muncullah sinona berbaju merah itu kurang lebih 45 dipa dari hadapan seng pemuda. Terdengar gadis tadi tertawa cekikikan dari tempatnya berdiri. Bagaimana dengan ilmu tujuh langkah setan itu godanya manja? HMM menggunakan ilmu sesat melamurkan pandangan orang tidak terhitung suatu ilmu silat yang lihai. Setelah ku ciptakan badanku jadi dua sosok bayangan dan menyerang kau dari dua jurusan yang berlawanan. Bagaimana kau bisa tahu mana yang asli dan mana yang palsu? Jangan asal buka suara saja menghina ilmu silat orang. HMM gampang sekali aku bisa gunakan sepasang telapaku untuk menyerang kedua belah jurusan secara berbareng. Kelihayan dalam ilmu tujuh langkah setan tidak terbatas. Sampai di situ saja bagaimana kalau aku menciptakan tiga sosok bayangan untuk menyerang kau secara berbareng di samping sepasang telapak aku masih punya kaki untuk melancarkan tendangan, dan dalam mana aku menyerang dengan empat sosok bayangan manusia aku masih punya sepasang tangan dan sepasang kaki. Kalau aku menciptakan diri jadi lima sosok bayangan manusia sekaligus, desak darah itu tak mau kalah. Dalam soal ilmu kepandayan silat tidak akan segampang apa yang kau bicarakan barusan tukas yauling dengan cepat. Chai Hei, duga Nona sendiri pun susah untuk menciptakan diri jadi empat sosok bayangan manusia sekaligus, AAAI, aku tak bisa tapi ayahku bisa ia dapat menciptakan diri jadi lima sosok bayangan manusia gadis itu menghela nafas panjang. Ilmu silat aliran sesat tak perlu diharankan lagi sekalipun bisa menciptakan diri jadi tujuh sosok bayangan apa lucunya, Sebenarnya ilmu langkah ini bukan ilmu sesat kepandayan ini hanyalah kepandayan ilmu langkah yang maju mundurnya mengikuti jalan kecepatan berputar. Asal langkah ini bisa dilatih hafal ditambah pula dengan kecepatan berputar maka seseorang akan berhasil menciptakan diri jadi beberapa sosok badan. Kalau kau tidak paham yaa sudahlah jangan banyak bicara apa maksudmu mengatakan bahwa ilmu tersebut sebagai ilmu sesat, Hati dua kalau tia ikut mendengar badanmu pasti akan dilumat sampai hancur, Heee, 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 heee ilmu tujuh langkah setan ayahmu mungkin memang sangat lihai seru siauling tertawa dingin. Tapi belum tentu bisa melumat aku orang si siaul sampai hancur lebur, Oh oh oh, jadi kau belum percaya bahwa ayahku jauh lebih hebat dari dirimu teriaksi darah berbaju merah itu sangat gusar. Nah bagaimana kelihayanku badannya menubruk ke depan melancarkan serangan. Gerakan tubuhnya sangat cepat tampak bayangan merah berkelebat lewat telapak tangan gadis itu tahu dua sudah tiba di depan dada siauling pemuda itu segera melayangkan tangan menangkis lalu balas mengirim sebuah serangan. Demikianlah dalam ruangan segera berlangsung suatu pertarungan sengit yang saling berusaha merebut posisi yang menguntungkan perubahan telapak maupun jari tangan dilakukan dengan secepat-cepatnya dan setelengas mungkin. Beturut dua siauling berebut menyerang sebanyak 20 jurus tapi ia sama sekali tak berhasil menguasai pihak lawan. Saat inilah ia baru percaya apabila ilmu tujuh langkah setan yang dimiliki gadis ini benar dua merupakan ilmu silat dasyat. Karena terbukti walaupun berada dalam desakannya yang gencar darah itu sama sekali tak mundur satu langkah atau menghindar satu jurus pun. Sebaliknya si darah berbaju merah itu pun dibikin kaget oleh kelihayan ilmu silat siauling. Pikirnya, omongan orang ini terlalu membual sikapnya sombong dan jumawa ternyata bukan lagi menghibul kosong dia benar dua punya sedikit kepandaian yang boleh diandalkan. Pengje mendadak terdengar sebuah teguran berat berkumandang datang. Kalian sedang saling menjajal kepandaian silat atau lagi melakukan suatu perkelahian sungguh. Kedua mendengar teguran itu sambil tertawa darah berbaju merah itu segera menarik kembali serangannya dan mundur ke belakang. Aku sedang mencoba kepandaian yang dimiliki Giyok Heng jawabnya. Siauling pun mendengar tampak olehnya Pak Tian Chun Chu serta C.E. To Anyo berdiri berbareng saat itu mereka sedang memandang dirinya serta Seng Darah berbaju merah dengan terpesona. Jelas si kakek tua ini sama sekali tidak berhasil dikelabui oleh ucapan anak gadisnya kepada wajahnya penuh diliputi kecurigaan. Lain halnya dengan C.E. To Anyo agaknya ia sudah mengerti kalau kedua orang itu bukan sedang menjajal ilmu air mukanya berubah hebat sebentar ia kelihatan kaget sebentar lagi merasa gusar perasaannya susah diraba pada saat ini. Selama ini perempuan tua tersebut memahami jelas bagaimana kahwatak dari paktian Chun Chu sekali berbuat salah dia tak akan memperdulikan kawan lama atau bukan begitu turun tangan segera cabut jiwa orang itu. Kiranya Gio Aheng adalah seorang jago yang memiliki kepandayan silat lihai kalau bukan aku yang mendesak dirinya mungkin sekarang pun aku masih belum tahu kalau memiliki kepandayan yang lihai. Dalam pembicaraan tersebut ia berjalan mendekati Xiao Ling kemudian menggandeng tangannya untuk diajak masuk ke dalam ruangan. Menanti bayangan punggung kedua orang itu sudah lenyap dari pandangan paktian Chun Chu baru berkata lambat dua, Hujian cucumu sebenarnya memperoleh didikan ilmu silat dari siapa saja kecuali memperoleh ilmu silat warisan keluarga. Ia pun pernah menerima beberapa petunjuk dari beberapa orang loo ciam poe sehingga pelajaran yang ia pelajari sangat kacau karena urusan inilah pernah beberapa kali aku menasehati dirinya agar jangan terlalu banyak mencampur adukan ilmu silat yang dipelajari. Seharusnya ia pilih beberapa macam ilmu silat yang bagus untuk dilatih dengan rajin sehingga memperoleh kemajuan yang pesat. Tapi, menurut pengawasan looho tukas paktian Chun Chu tiba-tiba, bukan saja cucumu memperoleh petunjuk dari jago-jago lihai bahkan ilmu silatnya sudah berhasil mencapai puncak kesempurnaan. Walaupun looho belum berhasil menyelidiki keseluruhannya tapi aku percaya sepasang mataku belum pernah salah melihat. Mendengar ucapan itu diam dua ce e to an yo merasa terkesiap tapi di luaran ia tetap tersenyum. Kalau Chun Chu dapat melihat keberhasilan cucuku dalam hal ilmu silat ini berarti suatu hal yang patut digerangkan oleh keluarga ce e kami. Oleh karena itu looho berani ambil kesimpulan bahwa ilmu silat yang dimilikinya bukan hasil pelajaran darimu sambung paktian Chun Chu lebih lanjut dengan nada dingin. Aku mengundurkan diri dari keramaian bulim dan hidup terpencil tidak lebih disebabkan bocah ini ditambah pula beberapa orang sahabat karipayahnya semasa hidup sangat menyukai bakatnya. Karena sering mereka datang berkunjung ke gubuk untuk memberi petunjuk ilmu silat kepadanya. Ada kalanya hanya tiga hari ada kalanya sampai beberapa bulan mereka baru pergi. Aku yang mengerti mereka tidak membawa maksud jahat sama sekali tidak melarang perbuatan mereka dua itu. Oh 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 oh, kiranya begitu tidak aneh kalau ilmu pukulan ilmu totokan yang digunakan cucumu sama sekali berlainan dengan ilmu silat aliran keluarga ce e kalian, yang lebih aneh lagi sambung ce to anyo lebih lanjut. Orang dua itu hanya suka memberi pelajaran ilmu silat kepadanya tapi tak menyetujui untuk angkat dia sebagai muridnya, itulah sebabnya mereka tahu diri sendiri tak mampu untuk menjadi gurunya. Ah 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 ah, cuncu terlalu memuji menurut pandanganku hal ini kemungkinan sekali disebabkan tingkatan kedudukan orang yang berhubungan dengan kami kebanyakan merupakan tingkatan yang sama dengan ayahnya. Kalau sampai terima dirinya sebagai murid bukankah sebutan akan kacau balau tidak keruan di dalam bulim tiada perbedaan mana yang tua mana yang muda. Siapa yang mencapai tingkat kesempurnaan terlebih dahulu ialah yang tertinggi pendapat looh jauh berbeda dengan pandangan to anyo. Orang dua itu tidak suka menerima cucumu sebagai murid hal ini disebabkan mereka tahu diri dari gerakan badan yang lincah serta serangan yang mantap dari cucumu sewaktu tadi bergebrak melawan siawuli looh. Kau rasa ilmu silatnya sudah boleh disebut mencapai puncak kesempurnaan, ah 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 kau hanya meninjau dari jalannya jurus serangan belakatukas C.E. Toanyo sambil tertawa. Hanya berdasarkan hal itu saja mana kau boleh mengambil suatu perbandingan yang demikian mantap jika ia tidak memiliki kepandaian silat yang mencapai puncak kesempurnaan. Aku rasa sejak semula sudah kena direbuhkan oleh siawuli, oh 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 kiranya begitu, tidak menunggu C.E. Toanyo menyelesaikan kata duanya paktian cuncu sudah menyambung kembali. Ilmu silat yang dimiliki siawuli telah memperoleh seluruh kepandaian yang dimiliki looh yang kurang hanyalah belum mencapai puncak kesempurnaan Pak Hei Cian Hoat maupun Pak Hei Cian Hoat paling mengutamakan serangan yang gencar dan apa yang looh lihat tadi rasanya siawuli telah mengeluarkan seluruh tenaga, tapi kepandaian silat putrimu jauh lebih hebat dari ilmu silat cucuku kembali perempuan ini menukas. Kalau ia tidak memiliki kepandaian silat lihai mengapa kepandaian silat keponakan C.E. bisa begitu mantap kendati kena diserang oleh siawuli dengan bermacam dua perubahan dapat memecahkannya satu per satu inilah yang menyebabkan loohu timbul rasa curiga di dalam hati, perlahan-lahan ia berpaling sepasang matanya dengan memancarkan cahaya yang menggidikan melototi wajah C.E. Toanyo tak berkedip. Yang datang benarkah keponakan C.E. di kolong langit ada manusia siapa yang sudi menyaru seorang boampoe macam dia, dengan diri keponakan C.E. rasanya loohu sudah beberapa kali bertemu muka karena tadi tiada pikiran aku tidak memperhatikan terlalu cermat. Kini setelah kuingat kembali rasanya C.E. giyok yang ada dalam pandangan loohu jauh berbeda dengan orang ini aku rasa banyak perbedaan terdapat pada diri mereka, aku rasa seorang bocah yang masih kecil sering terjadi banyak perubahan. Putrimu pun jauh berbeda dengan apa yang berada dalam ingatanku, bukan itu yang loohu maksud aku gemar mempelajari ilmu perbintangan maupun ilmu raut muka yang tersisa dalam ingatan loohu. Soal keponakan C.E. bukan raut wajahnya melainkan bakat serta sikapnya, sewaktu cucuku berjumpa dengan cuncu waktu itu usianya tidak lebih baru 10 tahun tukas perempuan si C.E. ini cepat. Wajahnya itu masih kekanakduaan bagaimana bisa kita ketahui sikapnya, tapi aku rasa bakat serta susunan tulangnya tak berakal berubah bukan C.E. to anio kontan merasakan hatinya tergetar keras pikirnya, orang ini bukan saja memiliki kepandayan silat yang sangat lihai. Ia pun teliti sekali banyak persoalan yang tak pernah kuduga ia bisa berpikir sampai di sana, setelah kini menjumpai hal yang mencurigakan ia lantas mendesak terus-menerus aku harus berhati dua, sewaktu ia sedang berpikir terdengar paktian cuncu telah berkata kembali, Hujian, dapatkah kau panggil keponakan C.E. datang kemari agar Lohu bisa memeriksa dirinya dengan teliti, sewaktu C.E. to anio ada maksud menampik dengan kata dua halus kebetulan pada waktu itu siauling serta si darah berbaju merah ini melangkah datang lambat dua. Melihat munculnya pemuda itu tidak menunggu C.E. to anio buka suara paktian cuncu sudah mendahului, keponakan C.E. mari datanglah kemari Lohu ada beberapa pertanyaan hendak ku tanyakan kepadamu. Diam dua C.E. to anio merasa sangat terperanjat melihat tindakan dari paktian cuncu ini sebenarnya ingin sekali ia memberi tanda kepada pemuda itu tapi karena ia pun tahu si rasul sakti dari langit utara ini sangat cermat maka dia batalkan maksudnya berbuat demikian. Eeei, dia memanggil dirimu terdengar darah berbaju merah itu menjauhi lujung baju siauling. Aaaaii entah apa maksudnya memanggil aku sembari bergumam siauling melangkah ke depan. Sepasang macu gadis berbaju merah itu dengan tajam melototi wajah ayahnya sedang ia sendiri mengikuti dari belakang siauling dalam jarak 7-8 depa. Pada waktu itulah mendadak si darah berbaju merah itu menjauhi lujung baju seng pemuda dan berbisik. S.S.T.T. kau harus hati dua ayahku mengandung maksud tidak baik terhadap dirimu. Mendengar peringatan ini siauling tertegun tapi sebentar kemudian ia sudah meneruskan langkahnya ke depan dan berhenti kurang lebih 4-5 langkah di hadapan paktian cuncu. Entah loo ciam poe ada petunjuk apa tanyanya seraya menjura penuh rasa hormat. Kau kemarilah loo hu ada pertanyaan hendak ditanyakan kepadamu. Teringat akan peringatan yang diucapkan si darah berbaju merah itu kepadanya dalam hati siauling timbul juga rasa curiga yang menebal diam. Dua ia salurkan hawa murninya mengadakan persiapan lalu melanjutkan langkahnya ke depan. Giyok J.E. mendadak C.E. To'anyo mendahem. Hujian loo hu harap kau jangan banyak bicara tegur paktian cuncu sambil tertawa dingin. Agaknya C.E. To'anyo menaruh rasa hormat serta juri terhadap paktian cuncu kena ditegur ia benar dua membungkam. Sepasang mata paktian cuncu dengan memancarkan cahaya menggidikan melototi diri siauling tak berkedip. Bocah kau bukan C.E. Giyok serunya ketus. Sebelum siauling memberi jawaban mendadak bayangan merah berkelebat lewat si darah berbaju merah itu sudah muncul menghadang di hadapan siauling sembelari berseru manja. Tia siapa yang bilang dia bukan adik Giyok pada mulanya paktian cuncu agak tertegun lalu ia mendongak dan tertawa terbahak. 2. HAA, HAA tidak salah tidak salah sepasang metulohu memang sudah melamur aku sudah salah melihat orang sinar matanya segera berputar memandang ke arah C.E. To'anyo sambungnya. HAA, 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 Tia tak usah marahkau muda 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 memang sering berpura dua lalu bersungguh dua kita sebagai angkatan lebih tua ada baiknya jangan banyak ikut campur, tidak salah tidak salah cintaduaan antara kaum muda muda lebih baik. Bahkan tak usah kita turut campur seru C.E. To'anyo tertawa terkekeh dua. Sambil melanjutkan tertawanya kedua orang itu berlalu dan lenyap di balik ruangan Menanti bayangan kedua orang itu sudah lenyap dari balik kabut si darah berbaju merah itu baru menyeka keringat dingin yang mengucur keluar membasai keningnya Sungguh berbahaya sungguh berbahaya, bahaya apanya yang bahaya tanya si Auling kebingungan HMM orang lain sudah menolong dua lembar jiwa kalian tua dan muda apakah kak sama sekali tidak tahu maksudmu ayahmu Sedikit pun tidak salah jika tadi kau menjawab pertanyaan ayahku maka saat ini kak sudah menggeletak mati di atas lantai HMM masa begitu gampang ayahmu bisa membunuh aku dalam sebuah serangan saja pikir pemuda itu dalam hati dengan rasa tidak puas Sedang di luaran ia berkata lambat dua, tapi Cai He sudah melakukan persiapan dua Aku sama sekali tidak menyangka tia bisa timbul nafsu membunuhnya setelah berjumpa denganmu Karena itu aku lupa beritahu kepadamu kalau tiaku berhasil melatih sebuah ilmu pukulan yang mahasakti disebut orang sebagai Imhang Sinhu Chiang Atau ilmu telapak angin dingin membetot nyawa HMM cukup kedengar dari namanya sudah dapat diduga Kalau ilmu ini adalah semacam ilmu silat jahat pikir si Auling dalam hati Ketika si darah berbaju merah itu melihat si Auling sama sekali tidak menunjukkan rasa kaget dan tercengang setelah mendengar nama ilmu pukulan tersebut dalam hati Diam dua jadi jengkel pikirnya, pada suatu hari aku akan suruh kau ikut mencicipi bagaimana rasanya ilmu telapak angin dingin pembetot nyawa ini Di dalam ia berpikir demikian di luar ujarnya Ilmu si Hun Chiang atau pembetot nyawa saja sudah merupakan sebuah ilmu pukulan yang luar biasa Kedahsyatnya setiap kali melancarkan serangan apabila orang itu tidak mati tentu terluka parah Ditambah pula ilmu ini digabung dengan ilmu Hon Im Hie Keng yang luar biasa Maka namanya diubah jadi Imhang Si Hun Chiang atau ilmu telapak angin dingin pembetot nyawa Mendadak gadis itu menghela napas panjang sambungnya lebih lanjut Ketika Tia mengajak kau berbicara tadi secara diam dua hawa pukulan Imhang Si Hun Chiang sudah dipersiapkan Asal kau menjawab pertanyaannya sehingga perhatian agak bercabang Maka Tia akan menggunakan kesempatan tersebut melancarkan sebuah pukulan angin dingin pembetot nyawa untuk membinasakan dirimu Aku tidak percaya kalau ilmu pukulan angin dingin pembetot hati itu bisa membinasakan seseorang dalam sekali pukulan saja pikir Seng Pemuda lagi di dalam hati Karena tidak percaya air muka pun menunjukkan perasan tersebut Agaknya si darah berbaju merah itu dapat melihat perubahan wajah Syauling terdengar ia menghela napas dan menggeleng Bukankah kau tidak percaya atas ucapanku bukannya Chaiha tidak percaya Hanya ada sedikit heran apa yang kau herankan Sewaktu Nona mengetahui kalau Chaiha bukan C.E. Giyok wajahmu menunjukkan kemarahan yang memuncak dan agaknya ingin sekali menghukum mati Chaiha pada saat itu juga Entah apa sebabnya setelah menjumpai ayahmu maka rasa gusar yang semula kau perlihatkan lenyap tak berbekas dari musuh Jadi kawan bahkan melindungi pula keselamatanku Si darah berbaju merah itu segera tertawa cekikikan Hati orang perempuan sudah dirabah bagaikan jarum di dasar samudera Sebentar girang sebentar marah membuat aku sendiri pun susah untuk merabah Apalagi kau tentu saja kau tak bakal tahu Mendadak air mukanya berubah serius dengan keren sambungnya Nama Siawling yang kau beritahukan kepada ku bukan nama palsu lagi Bukan 100% tak akan palsu lagi Lalu tahukah kau siapa nama ku Chaiha belum menanyakan siapa nama kuncu pemuda itu menggeleng Siawling dibikin apa boleh buat terpaksa ia rangkap tangannya menjura Tolong tanya siapa nama Nona tidak berani muda ksipek Kelisahut darah berbaju merah itu sambil balas menjura Bagus sekali pikir Siawling dalam hati Kiranya kau hendak repotkan aku untuk banyak bertanya lagi Satu pertanyaan, terpaksa sambungnya Nama Nona terima kasih atas pertanyaan siang kong buda hanya bernama tunggal peng saja Ia merandek lalu tertawa geli Walaupun aku jarang berkelana dalam daratan Tionggoan sambungnya terus Tapi sering mempelajari buku syair dari daratan Tionggoan Kalian kata budak di sini cocok tidak penggwanaannya bagus Bagus cocok, cocok, pek li peng tersenyum Jika begitu lain kali kalau aku menyaru sebagai putri daratan Tionggoan Maka semuanya bakal lancar Karen Nona berbicara tidak celat Tindak tanduk tidak kaku dan 100% merupakan putri daratan Tionggoan Dan perlu apa kau harus menyaru Hal ini dikarenakan ibuku adalah penduduk asal daratan Tionggoan Sejak kecil aku telah memperoleh didikan dari ibu Sehingga sangat suka dengan segala hal yang menyangkut soal daratan Tionggoan Siauling perlahan-lahan mendongak memeriksa keadaan cuaca Lalu ia berpaling Caihe rasa aku harus mohon diri terlebih dulu Mendengar pemuda itu pamitan pek li peng menundukan kepalanya rendah Dua katanya sedih Walaupun datang dengan menyaru sebagai C.E. Giyok Tapi aku selalu tidak dapat mengubah pandanganku Soal ini tidak penting berkat bantuan Nona Yang menolong diri Caihe lolos dari bahaya dalam hati Aku merasa sangat berterima kasih Sejak ini hari tentu akan ku bantu diri Nona Untuk mencari dapat jejak C.E. Giyok Dan menyampaikan rasa cinta kasih Nona terhadap dirinya Kalau aku berjumpa tentu akan ku suruh ia segera berangkat ke istana es Guna menjumpai dirimu Pek li peng mendongak sinar matanya penuh mengandung rasa sedih Memandang sekejap wajah Siauling Bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu Tapi akhirnya dibatalkan kembali Setelah berdiam diri beberapa saat diambilnya Keluar beberapa tusuk konde pualam dari rambutnya Dan diserahkan ke tangan pemuda itu Harap Siaw Heng suka menerima tusuk konde ini Maksud Nona tanya Siauling tertegun Di kemudian hari apabila Siaw Heng berjumpa dengan C.E. Berikanlah tusuk konde ini kepadanya Dan minta ia dengan membawa tusuk konde ini Segera datang ke istana S.D. Pak Hei untuk menjumpai diriku Harap Nona berlega hati sahut Siauling sambil menyambut tusuk konde itu Bila C.I.H. tidak berhasil menjumpai C.E. Giok Aku pasti akan mengembalikan tusuk konde ini Kepada kuncu, P.K.L.I. Peng tidak menjawab hanya ujarnya Tusuk konde ini terbuat dari batu kemala berusia ribuan tahun yang ada di atas gunung Tiansan Kasiatnya dapat memusnahkan berbagai macam racun Bilakah selalu membawanya disaku mungkin bisa banyak membantu dirimu Siauling tidak banyak bicara ia menjurah mohon diri C.I.H. mohon diri terlebih dahulu katanya sambil putar badan berjalan keluar dari ruangan Berhenti kau hendak kemana tiba-tiba P.K.L.I. Peng membentak lirih Aku hendak mencari C.E. Popo A.A.A.I. Lebih baik kau jangan pergi mencari dirinya Ayahku sudah menaruh curiga dengan kawatku Berasa bila kau nekat pergi ke sana maka jiwamu akan terancam Kendati begitu C.I.H. tak boleh meninggalkan C.E. Lo O.C.E. begitu saja Aku bisa bantu kau membawanya keluar Gadis itu berpaling dan menggapai seorang dayang berbaju serba putih segera lari mendekat S.I.H. soat kata P.K.L.I. Peng sambil menuding diri Siauling Hantar Siauling ini keluar dari sini dan menanti kedatanganku di kuil San Sinbyok Kurang lebih tegali dari sini S.I.H. soat mengiakan ia segera berpaling dan tertawa S.I.O. ya silahkan C.I.H. tidak kenali jalanan di sini Silahkan Nona berjalan terlebih dahulu Kalau begitu maaf Buddha akan membuka jalan dayang itu segera berlalu terlebih dahulu Sekeluarnya dari pintu besar dari sudut dinding Segera muncul dua orang lelaki berbaju putih menghadang jalan pergi mereka S.I.H. soat maju menyongsong dan membisikan sesuatu di telinga mereka Berdua orang lelaki berbaju putih itu mengangguk dan mengundurkan diri lagi ke posnya masing-masing Jarak tiga liang sangat pendek ini Mereka lalui setelah menjumpai empat buah pos penjagaan Tapi semua penjaga dapat diundurkan setelah S.I.H. soat membisikan sesuatu ke telinga mereka Menanti dayang berbaju putih ini selesai mengundurkan penjaga pada pos yang terakhir Mereka telah tiba di depan kuil San Sin Biu Sambil menghembuskan napas panjang ia berpaling dan tertawa ke arah S.I.O. Ling ujarnya H.U. beruntung aku tidak sampai mengecewakan perintah kuncu Terima kasih atas bantuan Nona Ah 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 S.I.O. ya terlalu memuji dayang ini merandek sejenak kemudian terusnya Di dalam daerah sekitar tiga li semuanya ada 36 kelompok peronda jaga dari pengawal istana es Kami perdulis yang maupun malam penjagaan tidak pernah berhenti Tapi hal ini cuma terbatas dalam lingkungan tiga li saja Di luar tiga li kendati langit ambruk pun mereka akan berpeluk tangan menonton Tapi gerak gerik yang terjadi dalam lingkungan penjagaan mereka Tak akan mereka lepaskan barang sedikit pun jua Tapi mengapa Nona bisa mengundurkan mereka tanpa mencabut senjata Dan berhasil menghantar Chai Hai sampai di sini Siang Soat tertawa Rata dua mereka pada tahu kalau aku adalah dayang kepercayaan kuncu Karena itu sedikit banyak mereka jari kepadaku Dan tidak berani berbuat kesalahan dengan diriku Kalau begitu kuncu kalian paling galak seisi istana hujian Sedikit pun tidak salah hujian adalah ibu kandung kuncu Bahkan loya kami pun paling takut dengan hujian Mendadak tampak dua sosok bayangan manusia meluncur Datang buru-buru dayang itu membungkam Datangnya bayangan manusia itu amat cepat Laksana kilat menyambar dalam sekejap Mete mereka sudah tiba di depan mata Mereka bukan lain adalah peklip pengserta C.E. Toanyo dua orang Merepotkan kuncu, buru-buru siauling menyongong seraya menjura Semoga kalian berdua selama tiba di tempat tujuan Maaf aku tak dapat menghantar terlalu jauh A.A.A.I. C.E. Toanyo menghela nafas panjang Harap kuncu suka sedikit merepotkan untuk beritahu kepada ayahmu bahwa aku harus berlaku Karena keadaan terdesak Loci ampue boleh berlega hati di hadapan Tia Biar boampue yang usahakan aku tanggung Karena urusan ini tak akan menimbulkan rasa dendam dalam hati Tia Besok pagi aku segera akan menyaru dan melakukan perjalanan mencari cucuku sampai di ujung langit pun setelah berjumpa dengan dirinya Aku pasti akan membawa dia datang berkunjung ke istana S.E. untuk mohon maaf di hadapan ayahmu Aku rasa tidak perlu lagi berbuat demikian Tukas pekli pengseraya mengerling sekejap wajah siauling Kalau Loci ampue berhasil menjumpai Giyok T.E. sampaikan saja salamku kepadanya A.A.I. Permainan semasa kecil mana boleh dianggap sungguhan saat ini Boampue sudah banyak lebih sadar Karena cucuku kuncu telah melakukan perjalanan sejauh ribuan Dan Li sudah seharusnya kalau Giyok J.E. mengunjungi istana S.E. untuk mohon maaf atas hal ini Setelah aku menemukan dirinya tentu akan ku bawa cucuku untuk mengunjungi istana S.Kuncu silahkan kembali Dan aku pun mohon diri terlebih dahulu Setelah menjura dengan membawa siauling mereka berlalu dari sana Pekli pengberdiri termangu dua menanti kedua sosok bayangan manusia itu sudah lenyap dari pandangan dengan membawa serta S.E. yang soat ia kembali ke dalam istananya Sepanjang perjalanan tak ada kejadian penting yang mereka jumpai ketika C.E. To'anyo serta siauling tiba kembali di depan gubuk Waktu itu Kiem Lan sedang menanti kembalinya S.E. m.Cungcu mereka dengan hati cemas Melihat pemuda itu kembali ia segera lari menyambut S.E. ya baik dua kah kah selama perjalanan tanyanya dengan ada khawatir Masih beruntung baik dua saja ada orang yang datang mengunjungi gubuk kita tidak ada Kiem Lan menggeleng Sejak S.E. ya pergi hingga ini hari tak seorang pun yang datang mencari gara dua di sini Ehm, orang itu sungguh boleh dipercaya puji siauling seraya mengangguk Ketika itu Giyok Lan serta Tong S.E. kau sama dua lari keluar dari ruangan Setelah menjura kepada diri C.E. To'anyo tanya mereka hampir berbareng H.M.M.M.Cungcu siapa yang kau puji B.Bunhue B.Bunhue kenapa dia selah C.E. To'anyo Ia menyanggupi untuk melarang N.E. Yung Ho Han dari kolong langit mencari gara dua di sini sebelum malam Nanti ternyata ucapannya bisa dipercaya Kalau ia tidak punya sifat bisa dipercaya bagaimana orang itu bisa menaklukan para jago bulim yang ada di Ihoong Siang sertakan empat keresidenan besar, Samya. Lo Ciam Puei kalian baru saja pulang dari tempat kejauhan silahkan beristirahat dulu timbrung kiem lan tiba-tiba. Setelah mendengar ucapan itu C.E. To Anyo pun teringat kembali akan janji siauling dengan diri Be Bun Hwei karena mengingat dalam pertemuan ini mungkin akan terjadi kembali suatu pertempuran ini sengit ia lantas menghela nafas panjang. A-A-A-I, aku memang harus pergi beristirahat katanya sambil melangkah masuk ke dalam ruangan. Menanti nenek itu sudah berlalu siauling mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Tong Sem Kau serta Gioklan. Bagaimana dengan luka kalian berdua sudah baikkah tanyanya lirih? Sudah pulih seperti sedia kalah jawab Tong Sem Kau cepat. Setelah mendengar kisah dari Nonak Yelan aku baru tahu selama ini telah banyak menyusahkan dirimu, Budak pun sudah banyak menerima Budi Semya dalam penghidupanku selama ini mungkin susah untuk membalas kebaikan ini sambung Gioklan pula sambil memberi hormat. Kita berasal dari sampan yang sama senang dari tak kita pikul bersama buat apa kalian mengucapkan kata dua yang menyangkut soal hutang Budi segala, seru siauling tertawa. Semua orang membungkam beberapa saat suasana jadi sunyi tak kedengaran sedikit suara pun. Akhirnya Tong Sem Kau buka suara terlebih dahulu katanya, orang dua ini tiada kaitan permusuhan dengan kita orang kenapa dia bersikeras terus mendesak diri kita nanti malam kalau ia datang lagi akan kusuruh ikut merasakan bagaimana rasanya senjata rahasia beracun keluarga Tong dari kerajaan Sutesuan kami, ee 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 jangan, jangan, buru-buru siauling goyangkan tangannya menjegah. Dalam keadaan semacam ini kita jangan melukai orang secara sembarangan. Walaupun kita tak bersalah tapi kesalahan ini terletak kepada bakti kita terhadap perkampungan Pek Hoa San Chung jangan dikata dengan kekuatan kita berapa orang tak bisa melawan kekuatan para Nghiong dari kulong langit sekalipun mampupun kita tak boleh membunuhi orang secara sembarangan kalau bukan jiwa kita terancam lebih baik nona jangan sembarangan mengeluarkan senjata rahasia. Asya beracunmu, ia merandek sejenak sinar matanya menyapu sekejap wajah ketiga orang itu lalu terusnya. Kalian berdua bisa bebas dari pengaruh racun kejip pembusuk tulang aku rasa ini hal ini berada di luar dugaan. Malam ini peduli akan damai atau bertempur kita tetap harus melanjutkan perjalanan mengambil sedikit kesempatan ini baik dua lah kalian bertiga beristirahat untuk pulihkan tenaga. Kiem Lan serta Gio Lan saling bertukar pandangan dan tertawa jawabnya berbareng, Sem Yap pun seharusnya baik dua beristirahat setelah melewati rintangan ini semua hal masih tergantung dari tenaga Sem Ya untuk mengatasinya. Setelah harian lewat dengan amat cepat dalam sekejap metu Seng Surya sudah lenyap di sebelah barat Seng Rembulan pun muncul di awang dua. Perlahan-lahan Sia Wuling bangun berdiri bisiknya kepada Kiem Lan sekalian, asal orang dua mereka tidak sampai menyerbu ke dalam gubuk. Lebih baik kalian bertiga jangan turun tangan, setelah meninggalkan pesan dua dengan langkah lebar pemuda ini berjalan keluar. Di bawah sorotan Seng Rembulan tampak B. Bun Huyet dengan memakai seperangkat pakaian singsat warna biru dan mencekal senjata kipas di tangan telah menanti di sana. Maaf Chai He datang sedikit terlambat sehingga mengharuskan B. Heng lama menanti buru-buru Sia Wuling menjura. Bukan Sia Wuling yang datang terlambat adalah Chai He yang datang ke pagian, Sia Wuling yang mendongak memperhatikan sekejap rembulan yang ada di awang dua lalu ujarnya, Sia Wuling tidak lama terjunkan diri ke dalam dunia persilatan tidak banyak jago yang ku kenal sudah tentu tak banyak permusuhan pula yang kuikat dengan para jago bulim. Mentah apa sebabnya para jago demikian bersikeras hendak menyusahkan diri Siaw Te Siaw Heng gagah perkasa dan merupakan seorang lelaki sejati. Apa yang kau ucapkan dapat kami percaya tapi para jago memusuhi kalian bukan terhadap pribadi Siaw Heng sendiri. Tetapi disebabkan oleh Siaw Heng datang dari perkampungan Pek Hoa San Chung, ia merandek untuk menghela napas panjang kemudian sambungnya. Tempo dulu Jen Bok Hang sudah banyak menciptakan pembunuhan keji dalam kalangan dunia persilatan permusuhan yang diikat sangat banyak dan boleh dikata mencapai rekor selama ini. Kemudian secara tiba-tiba Jen Bok Hang mengundurkan diri dan lenyap dari keramaian dunia Kang Ong selama banyak tahun walaupun para jago pernah mengadakan pencarian secara besar dua an selama beberapa tahun hasilnya tetap nihil. A.A.A.I. Semua orang menyangka tempat persembunyiannya tentu di atas sebuah gunung yang tinggi atau di dalam hutan yang lebat serta jarang dijejaki manusia karena itu kebanyakan mereka masuk ke dalam hutan mencari jejaknya lama sekali pencarian ini berlangsung dan akhirnya muncul berita dalam bulim yang mengatakan manusia Siaw Heng itu sudah mati. Berita ini entah muncul dari siapa yang jelas dengan cepat tersebar luas dalam bulim dengan demikian pencarian yang sedang berlangsung pun makin mengendor dan akhirnya bubar tidak disangka ternyata orang itu bersembunyi di dalam perkampungan Pek Hoa Sancung. B.A.A.I. Bibir Siaw Heng bergerak ingin mengucapkan sesuatu tapi ia batalkan kembali maksudnya. Terdengar B.A.I. Bun Huyai menghela nafas panjang sambungnya lebih lanjut, bila ku pikir saat ini, dapat ku duga berita kematian Jen Bok Hong yang tersiar dalam bulim pasti berita kosong yang sengaja ia sebar sendiri. Setelah dua tahun pencarian yang sia dua dari para jago berita ini memang merupakan umpan yang paling empuk untuk termakan oleh semua orang sehingga siapapun pada waktu itu percaya akan kematiannya. Sungguh sayang waktu itu tak seorang pun yang pernah berpikir bahwa berita ini hanya berita bohong yang sengaja disiarkan Jen Bok Hong sendiri, kalau tidak mungkin saat ini muncul berita yang sangat menggemparkan di mana Jen Bok Hong munculkan dirinya kembali ke dalam dunia persilatan, Siaw Ling pun ikut menghela nafas panjang. Apakah waktu itu B.A.I. sudah terjunkan diri ke dalam dunia persilatan tanyanya? Sewaktu Siaw P.A.I munculkan diri ke dalam dunia Kang O walaupun Jen Bok Hong sudah mengundurkan diri tapi semua peristiwa ini dapat ku dengar dari mulut suhuku jadi tidak bakal salah lagi, watak B.A.I sangat gagah kepandayan silat mulihai luar biasa suhumu tentu seorang jago aneh yang mempunyai nama besar di dalam bulim, suhuku sudah meninggal, kata B.B.U.N.H.I sedih. Ia mendongak memandang rembulan diawang dua setelah menghembuskan napas sambungnya, karena termakan sebuah pukulan berat dari Jen Bok Hong isi perut suhuku terlukap parah sepanjang hidup ia tak dapat belajar ilmu silat lagi demi berhasil menurunkan seluruh kepandayan silatnya kepada Siaw P.A.I. beliau rela bertahan dan bergelut dengan penyakitnya selama lima tahun, sepanjang lima tahun ini Siaw P.A.I dengan metu kepala sendiri melihat kambuhnya penyakit itu satu kali setiap kali. Siksaan yang begitu hebat menciptakan rasa dendam serta rasa marah yang tak terpendamkan dalam dadaku, oh 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 oh, kiranya begitu tidak aneh kalau B.A.I bisa menaruh benci yang merasuk ke tulang sum-sum terhadap diri Jen Bok Hong, rasa benci Siaw P.A.I terhadap Jen Bok Hong walaupun lebih mengutamakan dendam suhuku, tapi permusuhanku dengan perkampungan P.A.I bukan disebabkan dendam pribadi. Sejak Siaw P.A.I memperoleh kepercayaan dari para jago empat keresidenan besar dan mengangkat diriku sebagai bengcu, menurut apa yang Siaw P.A.I ketahui banyak dua bulim dari empat keresidenan ini mati karena mendapat siksaan Jen Bok Hong. Para jago yang Siaw Heng ketemui sepanjang jalan ini pun datang karena hal yang sama, aku rasa kau bisa percaya bukan perkataanku ini bukan, apa yang Chai Heng lihat sudah sangat banyak dapat ku percayai apa yang B.A.I katakan tidak bohong A.A.I, sekali Chai Heng salah melangkah untuk berpaling sudah terlambat. Kalau kalian suruh aku memusuhi orang dua perkampungan P.A.I, Siaw Heng hal ini tak bisa kulakukan, sekalipun tindak tanduk Jen Bok Hong tidak benar, tapi Chai Heng pun tidak seharusnya mengkhianati dirinya. Cuma Siaw Heng bersumpah tak akan membantu pihak perkampungan P.A.S. untuk melakukan kejahatan, B.A.I Bun Hwe termenung sebentar lalu menghela nafas panjang. Setelah Siaw Heng berkata demikian Siaw Heng pun tidak berani banyak memaksa tapi malam ini aku bisa memperoleh kata dua sumpah dari diri Siaw Heng rasanya pertemuan malam ini tidak terlalu mengecewakan, di kemudian hari asal Chai Heng bisa berjumpa kembali dengan Jen Bok Hong tentu akan kuusahakan sedapat mungkin untuk mengubah wataknya dan banyak berbuat kebajikan, watak Jen Bok Hong sudah keburu rusak mungkin Siaw Heng tak bakal berhasil menyadarkan dirinya tukas B.A.I Bun Hwe. Semoga saja Siaw Heng pribadi bisa menjauhkan diri dari kejahatan dan berbuat amal ucapan dari Siaw Hwe ini harap Siaw Heng berpikir tiga kali selamat berpisah dan sampai jumpa lain kesempatan, setelah menjurak ia putar badan berlalu. B.Heng tunggu sebentar seru Siaw Ling cemas. Siaw Heng masih ada perkataan apalagi perlahan-lahan B.Bun Hwe berpaling. Pembicaraan kita di bawah sorotan rembulan telah menambah banyak pengetahuanku setelah aku orang Siaw terperosok ke dalam perkampungan Pek Hoa Sancung aku pun tidak berani banyak bicara lagi sejak ini aku akan berusaha menggunakan segala kemampuanku untuk menghindarkan diri dari pertikaian antara jago. jago bulim di kolong langit dengan pihak perkampungan Pek Hoa Sancung, Siaw Heng suka mendengarkan nasihat Chai He Siaw te merasa sangat berterima kasih sekali. Masih ada satu persoalan lagi Chai He mohon bantuan dari diri Beheng, asal dapat kulakukan aku orang Siaw Heng tentu tak akan menampik. Permusuhan yang diikat pihak perkampungan Pek Hoa Sancung dengan kawan dua bulim sudah terlalu banyak Chai He dengan kedudukan sebagai Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa Sancung muncul dalam dunia kangung. sedikit banyak akan mendapat gangguan serta rintangan dua dari jago kolong langit hal ini tak dapat salahkan mereka berbuat demikian terhadapku. Hanya saja sikap mereka ingin sekali membinasakan aku Siaw Heng seketika itu juga membuat hatiku risau ucapan tak pernah mereka gubris. A.A.A.A.I. dalam keadaan seperti ini memaksa Siaw Heng terpaksa harus melawan tapi Chai He sangat tidak ingin karena urusan ini mengakibatkan kesalahpahaman semakin mendalam dan mengalir darah. Karena ini oleh sebab itu Siaw Heng temohon bantuan Beheng suka membantu Chai He memberi penjelasan kepada para Nghyong Hoa Han di kolong langit dengan ucapan dari Beheng. merasanya para jago tentu akan mempercayainya, ucapan ini tak berani Chai He terima sahut Be Bun Huye setelah termenung sebentar. Bila dibicarakan dari soal ini Siaw Heng tak berani memastikan bisa melerai pertikaian antara para jago dengan diri Siaw Heng. Tapi aku akan menggunakan segenap tenagaku untuk menasehati beberapa orang, untuk itu Chai He ucapkan terima kasih lebih dahulu. Demi terhindar dari banyak pertikaian Siaw Heng telah ambil keputusan untuk segera melanjutkan perjalanan. Aku akan berusaha menghindari pertemuan dua dengan orang dua bulim. Semoga Siaw Heng suka berjaga diri seru Be Bun Huye sambil menghela nafas. Dalam beberapa kali loncatan saja ia sudah lenyap dari pandangan. Siaw Ling segera kembali ke dalam gubuk sepeninggalnya orang Shib. Waktu itu Tong Sem Kau, Kiem Lan serta Gio Lan telah menyelesaikan bekalannya. Mari kita berangkat serunya pemuda itu sambil menyapu sekejap wajah mereka bertiga. Tanpa menanti jawaban lagi ia meloncat terlebih dahulu keluar. Pada waktu itulah dari balik ruangan terdengar suara C.E. Toanyo berkata, Semoga kalian berempat selamat mencapai tujuan, maaf aku tak bisa menghantar, bantuan Elo Opopo selama ini tak akan aku orang Shisyaw lupakan selama hidup, di kemudian hari kalau ada jodoh pasti akan kubalas budi kebaikan ini, setelah kalian berempat pergi aku pun akan meninggalkan rumah riotku ini terdengar C.E. Toanyo berkata kembali dari balik ruangan. Usiaku sudah lanjut sejak ini akan hidup terlunta dua dimanapun sampai kapan aku tetap hidup susah dikatakan dari sekarang. Hanya harapanku apabila di kemudian hari Siaw Siang Kong bisa menjumpai cucuku C.E. Giyok harus kau suka baik dua menjaga dirinya, asal berjumpa tentu akan kuusahakan sedapat mungkin, selamat berpisah dan semoga Elo Opopo baik dua menjaga diri, sesudah menjurah ke arah gubuk dengan langkah lebar ia berlalu. Satu lelaki toga orang gadis dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh berkelebat lewat laksana empat gumpul asap di tengah sorotan rembulan. Dalam sekejap mati mereka sudah menerobosi hutan dan meneruskan perjalanannya ke depan. Siapa mendadak terdengar suara bentakan memecahkan kesunyian. Tiga tombak dari arah mereka muncul negesiran anak panah yang memekikan telinga. Sambaran anak panah mendatangkan suara yang aneh dan mengidikan hati di tengah malam yang sunyi. Dengan kumpulkan tenaga murninya di pedang siauling menggerakkan senjatanya dengan jurus fuimien guat atau awan melayang menutup rembulan. Pedangnya dengan menciptakan serentetan cahaya keperakduaan menghantam di atas anak panah tersebut sedang di mulut ia membentak, Ayo cepat jalan Tong Semkau meraup jarum beracunnya melakukan persiapan sekali loncat yang memimpin jalan terlebih dahulu. Giyoklan serta Kiemlan pun meloloskan pedangnya dari sarung dengan berjalan dua keriring mereka mengikuti dari belakang Tong Semkau. Setelah melihat beberapa kali pertarungan sengit yang terjadi antara siauling dengan para jago di dalam hati Kiemlan tahu kalau dalam perjalanan yang penuh kesulitan ini mereka bakal jumpai berpuluh dua macam cegatan dari para jago bulim. Karena itu meminjam kesempatan sewaktu siauling mengadakan pertemuan dengan Bebun Hulia ia membuka peti dan memilih beberapa macam barang yang berharga menjadi dua buntalan lalu digantungkan pada punggungnya serta giolan seorang satu, sedang barang lain semuanya dibuang begitu saja. Pedang siauling yang menghantam anak panah tadi membuat panah tersebut sedikit miring ke samping hatinya segera bergerak pikirnya, datang anak panah ini sangat dahsyat kalau tidak kutaklukan dulu orang ini tentu akan menimbulkan bencana di kemudian hari. Teringat hal ini dia segera mengepos semangat dengan gerakan pepoh tenggong atau delapan langkah mencapai langit yang merupakan ilmu meringankan tubuh tingkat atas diterjangnya dari arah mana datangnya serangan tersebut. Angin tajam berdesir mendadak dari balik pepohonan kembali meluncur keluar sebuah serangan bandulan berantai yang menyapu ke arah pinggang siauling. Walaupun siauling dapat melihat datangnya serangan bandulan berantai itu sangat luar biasa tapi menghadapi situasi semacam ini ia lebih mengutamakan serangan cepat. Mau tak mau ia harus menempuh bahaya mencari kemenangan pedangnya di gerakan menutul ke arah bandulan berantai tersebut. Bangsat kau cari mati, seru orang yang ada di kegelapan itu sambil tertawa dingin. Bandulan berantai tadi tak bisa dicegah lagi segera menyapu pedang tersebut. Teraang siauling merasa pergelangan kanannya jadi kaku hampir dua saja pedang terlepas dari tangan. Sebaliknya setelah bandulan berantai itu termakan oleh tangkisan pedang siauling gerakan pun semakin lambat. Siauling tidak mau menyaduakan kesempatan itu lagi pedang di tangan kanan menghajar ke depan tangan kirinya secepat kilat mencengkeram bandulan rantai tersebut. Terasa segulung tenaga tekanan yang besar menbetot rantai itu ke belakang membuat siauling yang masih mencengkeram rantai tersebut ikut meninggalkan permukaan dan melayang ke tempat kegelapan. Sesosok bayangan tubuh yang tinggi besar muncul dari balik pohon wajahnya merah dengan badan yang kekardia. Dia bukan lain adalah si panah sakti penyapu jaga tong yan hie. Tampak tangan kirinya mencegkeram rantai senjata tangan kanannya diayun ke depan sebuah telapak besar bagaikan raksasa membabat ke arah tubuh siauling. Siauling pun segera menggerakkan telapak kanannya menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Berak-ak lengannya kontan jadi kaku dan linu membuat pemuda ini jadi sangat terperanjat pikirnya. Sungguh dasyat tenaga sakti yang dimiliki orang itu, tak terasa lagi. Tangan kirinya melepaskan cekalan pada rantai senjata kemudian melancarkan sebuah sentilan dengan ilmu menotok si wei loo sinci. Sereet segulung desiran tajam dengan cepat menghajar di atas lutut sebelah kanan tong yan hie. Tong yan hie sama sekali tidak menyangka totokan dari siauling ternyata menggunakan ilmu menotok yang paling sulit dipelajari dalam dunia kangong. Terasa lutut kanannya jadi kaku seluruh badan kehilangan keseimbangannya dan jatuh terjengkang ke depan. Dengan gerakan tubuh yang cepat siauling mendesak lebih jauh tangan kanannya mengambil kesempatan itu berturut dua melancarkan tiga totokan ke atas tubuh tong yan hie. Uh uh uh, sungguh beruntung pikirnya di hati. Setelah putar badan buru-buru ia lari ke depan melalui jalan kecil yang terbentang di depan mata. Baru saja berlari sepuluh tombak mendadak dari arah depan kedengaran suara bentrokan senjata yang amat ramai dalam hati ia segera mengerti tentu tong sam kau sekalian sudah menjumpai kaum penghadang. Diam dua ia menghela nafas panjang pikirnya, agaknya untuk meloloskan diri dari kepungan malam ini aku harus mengeluarkan tenaga, ketika itu ia sudah mengitari hutan dan tiba di kalangan pertarungan. Tampaklah tiga orang lelaki berpakaian ringkas sedang bergebrak dengan serunya melawan tong sam kau, kiem lan serta giok lan. Pertarungan keenam orang ini amat seru cahaya golok bayangan pedang berkelebat tiada hentinya di bawah sorotan rembulan. Karena buru-buru melakukan perjalanan siauling lupa memungut kembali pedangnya yang terpukul pental oleh serangan bandul berantai dari tong yan hie tadi kini setelah menjumpai pertarungan sengit ia baru teringat apabila senjatanya sudah hilang. Setelah tertegun sejenak mendadak teringat kembali olehnya akan sarung tangan kulit tular hadiah Liu Xiancu kepadanya sesaat meninggalkan lembasan sinkok. Dengan cepat diambilnya sarung tangan itu dari saku kemudian dikenakan pada sepasang tangan. Sarung tangan kulit tular ini mempunyai warna yang sama dengan kulit manusia setelah dikenakan di tangan susah bagi orang untuk memberdakan mana sarung mana kulit badan yang asli. Lepas tangan tiba-tiba terdengar tong sam kau membentak keras. Pedangnya di tangan bergerak mengencang langsung membabat pergelangan kanan lelaki yang ada di tengah. Serangan ini datangnya sangat cepat kalau lelaki itu bersikeras tak mau lepas senjata maka pergelangannya pasti akan terluka. Mendadak cahaya golok berkelebat lewat dari samping menyambar datang sebelah golok menangkis datangnya serangan tong sam kau yang gencar. Karena kena ditangkis gerakan perempuan muda ini jadi rada merandai ketika itulah pihak lawan buru-buru tarik kembali serangannya. Tong sam kau tak bisa berkutik terpaksa tangannya merogoh saku merauk keluar segenggam jarum beracun. Kalian bertiga apakah ingin menjajal bagaimana lihainya jarum cia tok oe ihang ciam dari keluarga tong keresi dengan sut zuan? Nona tong jangan turun tangan melihat kejadian itu siau ling jadi cemas dan berteriak. Di tengah suara bentakan keras bagaikan segulung angin yang menerjang ke depan telapak kirinya diayun menangkis bacokan yang mengarah kiem lan sedang tangan kanan dengan jurusin leong tan cao atau naga sakti pentangkan cakar mencengkeram pergelangan kanan lelaki tersebut. Di mana hawak wakang meluncur keluar golok tadi tau dua sudah kena direbut. Melihat kedasyatan pemuda tersebut di mana serangan goloknya ditangkis dengan tangan kosong tanpa menderita luka sedikit pun lelaki itu jadi terperanjat. Oh 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 makinya ilmu silat apakah ini belum habis pikirannya berkelebat lewat goloknya sudah kena direbut oleh siau ling. Setelah mencekal senjata di tangan kegagahan siau ling makin berlipat ganda sembari menangkis datangnya bacokan dari kedua orang lelaki tersebut bentaknya. Cepat pergi tong sem kau masukkan kembali jarum tawon tujuh racunnya ke dalam saku kemudian sambil kebaskan pedang ia berangkat terlebih dahulu. Kiem lan serta giok lan mengikuti dari belakang tong sem kau dalam sekejap meti mereka bertiga sudah berada tiga tombak jauhnya. Siau ling bersenjatakan golok segera mengeluarkan jurus dua serangannya secara berantai membungkus ketiga orang itu dalam lapisan golok yang menyilaukan mata. Orang dua itu benar dua terdesak mereka dibikin kalang kabut dan tak berani pecahkan perhatian untuk mengurusi tong sem kau sekalian lagi. Di tengah pertarungan yang sengit mendadak siau ling melancarkan sebuah tendangan menghajar pinggang salah seorang lelaki itu. Orang tadi mendengus dan jatuh terpental sejauh 5-6 depa dari sisi kalangan. Setelah dalam satu jurus berhasil merubuhkan lawan golok siau ling makin berketat serangannya dengan jurus wang hang ling tiap atau tawon kalap lupu cabul memaksa seorang lelaki di antara dua orang yang tersisa mundur ke belakang. HMM bila aku siau ling ingin cabut nyawa kalian dalam 10 gebrakan saja kalian sudah mati bergelimpangan seru pemuda itu dengan nada yang dingin. Tapi kita tiada ikatan permusuhan di sini setelah membuang golok dengan langkah lebar ia melanjutkan perjalanannya ke depan. Ketika orang lelaki kekar itu pun sadar bahwa apa yang diucapkan pemuda itu bukan kata dua kosong belaka dengan mulut bungka mereka berdiri di sisi kalangan tidak berani menghadang lagi. Dalam sekejap mati siau ling telah menyusul tong sem kau sekalian yang berangkat terlebih dahulu. Waktu itu seng rembulan sudah ada di tengah awang kentongan ketiga sudah berlalu. Sembari memandang pemandangan di sekelilingnya tong sem kau menghela nafas panjang. AAAI, bagi kita mungkin tidak terlalu sulit untuk meloloskan diri dari kepungan para jago tapi dapatkah kita lolos dari siasat licik yang diatur jemto acung cu terhadap kita siau ling mendongak dan ia pun menghela nafas panjang. Kalau mereka paksa aku sampai tiada jalan lagi tanpa peduli hubungan persaudaraan lagi Aku siau ling tidak sudi menyerah di belenggu, kiam lampun menghela nafas panjang ia mau bicara tapi akhirnya membatalkan maksud tersebut. Kembali tong sem kau memperhatikan suasana di sekelilingnya lalu berkata lagi, Mungkin kau belum tahu bagaimana kejinya jenbok hang Aku pernah mendengar nenekku menceritakan kisah yang pernah terjadi Tempo dulu sungguh hebat sekali bukan saja para jago di kolong langit Bahkan nenekku pun kelihatan terkejut dan kagum setiap kali mengungkap nama jenbok hang Aku tidak takut kepadanya tukas siau ling serius Yang kusungkan hanyalah hubungan persaudaraan yang masih ada hingga sekarang Sekali hubungan ini putus aku siau ling tentu akan bantu orang dua bulim melenyapkan pengacau ini Mendadak terdengar suara hlaan nafas panjang berkumandang dari tempat kegelapan beberapa tombak di luar keempat orang itu Di bawah sorotan sinar bulan tampak beberapa sosok bayangan putih bagaikan kilat berkelebat keluar dari pepohonan dan lenyap di tengah kegelapan Perubahan yang terjadi di luar dugaan ini membuat siau ling tertegun seketika itu juga ingin sekali dia mengejar Tapi pihak lawan sudah lenyap tak berbekas Aku lihat agaknya ada beberapa huwasyo melayang pergi seru tongsem kau memecahkan kesunyian Dari mulutih bun honcu aku pun pernah dengar dia berkata bahwa dari kuil siau ling si ada delapan orang huwasyo berkepandaian lihai yang khusus mengurusi pertikaian dua yang sering terjadi dalam bulim kata kiem lan Mereka disebut orang sebagai peto a kiem kong, emm, siau ling mengangguk Kecuali penderi dua lihai dari kuil siau ling rasanya dalam bulim jarang dijumpai jago-jago lihai yang mempunyai kecepatan gerak semacam ini Mereka bersembunyi di tempat kegelapan dengan maksud hendak menghadang jalan pergi Kita tak disangka mereka mendengar ucapan samya yang sebenarnya mereka berubah niat dan buru-buru pergi Aku kira mereka bukan penderi dari kuil siau ling mungkin orang itu adalah metu dua dikirim jenbok hang selatong sem kau berikan pendapat Menurut apa yang budak ketahui ujar kiem lan kembali Di antara orang dua pekhoa sancung tak ada seorang pun yang mengenakan jubah pendeta warna abu dua asal nona melihat beberapa orang itu mengenakan jubah pendeta abu dua Dia pasti bukan anggota dari perkampungan pekhoa sancung Siau ling mendongak memeriksa cuaca kemudian ujarnya Mari kita percepat lari kita untuk melanjutkan perjalanan Tanpa menunggu jawaban lagi ia lari ke depan Keempat orang ini sama dua memiliki serangkaian ilmu silat yang lihai setelah mereka tinggalkan kereta melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sepanjang jalan tidak ditemui para jago yang melakukan hadangan lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton